Saya enggak menguasai itu, karena dari saya, minta aja nanti dari mereka. Karena aku enggak menguasai masalah yang abang tanya. Humaslah semua mengeluarkan apa yang ada di dalam pengadilan negeri Medan. Humas itu adalah hubungan masyarakat. Ini sebagai penyambung lirah dari pengadilan negeri Medan. Ya saudara, ada yang menarik dari proses eksekusi yang terjadi pada bulan Juli di Jalan Turigang, Becukai, Kota Medan beberapa waktu lalu. Disebutkan bahwasannya objek eksekusi saat ini berdiri sekolah. Namun faktanya di lapangan kita tidak menemukan adanya bangunan sekolah dan juga keterangan dari para pemilik rumah. Mereka mengetahui bahwasannya dari dahulu hingga sekarang objek eksekusi yang merupakan rumah mereka tidak berdiri bangunan sekolah. Apakah pengadilan negeri Medan melakukan kesalahan dalam menempatkan objek eksekusi? Kami akan mengajak Anda untuk menjumpai pihak dari pengadilan negeri Medan. Ikuti kami terus dalam program eksklusif Actual Channel. Bang Tarigan, Prasati bang. Kita minta izin waktu abang-abang, 5 menit saja. Nggak, sekarang dia bang. Saya nggak menguasai itu. Mungkin dia yang bisa memberikan jawaban. Ada kontaknya bang? Jangan dari saya, minta aja nanti dari mereka. Mereka juga nggak ngasih bang. Bukan, abang dihadapkan kepada dia. Sudah, kita kan sudah kompet masjid. Dia minta nomornya. Orangnya keluar bang? Ya tunggul lah bang. Jadi abang nggak bisa memberi keterangan? Karena aku nggak menguasai masalah yang abang tanya. Belakangan ini dia yang aktif. Boleh kontaknya dari abang-abang? Jangan, kode etik. Nggak boleh ngasih kontakawan? Iya, nanti kalau gimana ya. Karena itu kan nomor pribadi. Nomor kantor tadi kita kasih. Oke, makasih bang. Ya, demikian tadi saudara keterangan yang diberikan oleh Pumas dari pengadilan negeri Medan yang tidak menguasai kasus tentang ekskusi yang terjadi di Jalan Turi, Jalan Biay Cuka yang terjadi pada bulan Juli 2022 lalu. Seperti apa kasus ini berlanjut? Tetap saksikan terus program eksklusif Aktual Channel. Ada di putusan pengadilan itu di nomor registernya nomor 417 ada pertimbangan di dalam putusan itu menyatakan bahwa sudah dilakukan sidang di lapangan dan BPN sudah membuat surat ke pengadilan yang menjadi bukti di pengadilan yang menyatakan bahwa SAM nomor 67 yang menjadi objek lelang itu saat ini sudah berdiri sekolahan. Sedangkan di tempat kita ini, saya sudah 20 tahun di sini, tidak pernah ada berdiri sekolah sampai sekarang. Tidak ada. Sertifikat 67 yang dilelangkan oleh Bang Ben itu tidak di sini. Dia berada di sebelah, di sekolah. Yang menjadi objek obsekusi sebenarnya luasnya itu 1.465 meter. Baik. Sertifikat hak milik 67. Ya. Nah setelah pemirsaan setempat dilakukan, koordinatnya, titik koordinatnya bukan di sini, melainkan tempat lain. Kasih pengukuran langsung turun. Titik koordinat di sana, sebelah sana, Jalan Pelajar Gang Bangun. Ya saudara, kita sudah mengkonfirmasi pihak pengadilan negeri Medan melalui kumas pengadilan negeri Medan yang bernama Immanuel Tariga. Namun yang bersangkutan tidak mau memberikan statement karena mengaku tidak menguasai kasus yang kita pertanyakan. Lalu bagaimana lembaga pemantau pembangunan dan aset Republik Indonesia melihat penolakan wawancara dengan pengakuan tidak menguasai kasus yang dipertanyakan oleh wartawan oleh kumas pengadilan negeri Medan. Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Pak Joli Manalu, apa kabar? Iya, selamat sehat. Selamat sore, Pak. Boleh kita ngobrol Pak Joli ya? Bisa, bisa. Iya Pak Joli, kita ingin berbincang masalah kasus eksklusi yang terjadi di Jalan Turi Gangbea Cukai yang terjadi di bulan Juli tahun 2022. Artinya beberapa bulan lalu, Pak ya. Beberapa hal yang ingin kami diskusikan dan ini tentu menjadi edukasi juga bagi masyarakat. Pertama adalah, ada yang janggal di sana. Kutusan pengadilan mengatakan bahwasannya objek eksklusi. Ternyata di sana telah berdiri sekolah. Namun pada faktanya, dan kita melihat, menyaksikan langsung di lokasi, tidak ada sekolah, Pak. Sebenarnya kalau menurut Pak Joli, seperti apa? Ya, menurut eksekusi, asas ini diatur dalam pasal 195 ayat 1. Jika terdapat putusan yang dapat tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu pengadilan negeri dan telah berkekuatan hukum tetap, maka eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri Medan yang bersangkutan. Tetapi dalam hal ini, mungkin di awal daripada itu, apakah itu rumah atau sekolah? Kenapa sesudah dieksekusi, itu sebenarnya jadi rumah atau sekolah? Harusnya ada mediasi ataupun forum untuk membicarakan hal ini sebelum dilakukan eksekusi, betul Pak Joli ya? Sebelum ada eksekusi, harus ada pertemuan baik dari tetangga atau jiran untuk mengadakan eksekusi atau surat dari pengadilan negeri medan harus menetapkan bahwa itu dieksekusi dan mengirim surat kepada yang mau dieksekusi. Baik Pak Joli, tapi ada informasi juga ingin kami sampaikan ke Pak Joli, bahwasannya pihak tergugat dan penggugat beserta pihak pengadilan pernah berjumpa dalam satu forum beberapa waktu sebelum dieksekusi. Dan pihak tergugat meminta, ada permohonan ini Pak Joli? Siap. Ada permohonan, mereka meminta dihadirkannya lah pihak dari Badan Pertahanan Nasional sebelum dilakukan eksekusi untuk menentukan ataupun memfikskan, mengklirkan masalah apakah benar objek yang dieksekusi adalah titik di mana mereka memiliki rumah di lokasi tersebut ternyata permintaan tersebut ditolak. Apakah ini diwajarkan atau seperti apa? Gini, kita sebagai dari awam, kita dari lembaga pemantau pembangunan dan aset Republik Indonesia sebagai pimpinan jauh lima tahun saya menyatakan kita dengan telah bahwa BPN harus turun dalam hal ini sesudah ada kesebakatan untuk mengeksekusi dalam hal ini. Kenapa tidak hadir BPN dalam hasil eksekusi di dalam diputus dari pengadilan Negeri Medan? Atau sengaja tidak diundang Pak ya? Mungkin, mungkin tidak diundang tapi coba dulu dipertanyakan secara surat atau lisan kepada BPN Medan apakah ada pernah surat diterima dari pengadilan Negeri Medan? Apakah pernah diundang? Diundang seperti itu untuk masyarakat untuk yang mau diksekusi gitu. Baik, Pak Juli kami juga sudah sebenarnya sudah mengkompirmasi ke pengadilan Negeri Medan kita menjumpai umas dari pengadilan Negeri Medan Bapak Immanuel Tarigan namun yang bersangkutan menolak untuk diwancara karena menyatakan bahwasannya beliau tidak menguasai bahan menguasai kasus yang kita pertanyakan apakah seorang humas menurut pandangan Pak Juli ya wajar menyampaikan dia tidak mengetahui dan melempar kasus tersebut kepada orang lain? Salah kita duga salah humas pengadilan Negeri Medan kenapa? humas lah semua mengeluarkan apa yang ada di dalam pengadilan Negeri Medan apalagi di dalam keputusan pengadilan Negeri Medan berhak masyarakat atau siapapun yang bertanya kepada humas lataran humas itu adalah hubungan masyarakat ini sebagai penyambung lirah dari pengadilan Negeri Medan jadi kami duga ini daripada humas daripada Immanuel Terigan kita tidak terima tentang ini penolakan daripada masalah eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan Negeri Medan baik terakhir Pak Juli apa yang ingin disampaikan kepada pengadilan Negeri Medan BPN maupun kepada masyarakat terkait kasus yang saat ini sebenarnya masih menjadi polemik khususnya bagi para korban yang rumahnya dieksekusi saya sebagai ketua lembaga pemantau pembangunan dan aset Republik Indonesia menyatakan harus diteliti dulu keputusan pengadilan Negeri Medan atau mediasi daripada masyarakat yang mau dieksekusi hadirkan BPN duduk bersama baru lakukan eksekusi dan Indonesia ini adalah semua punya aturan dan undang-undang bukan hal yang melanggar dari pendana undang mungkin masyarakat pun dia punya surat jadi masuk pengadilan Negeri Medan cobalah ambil alih untuk mediasi untuk masyarakat biar kita terbuka di dalam hal sekarang ini keterbukaan itu ada masyarakat pun tenang untuk dilakukan eksekusi siapa sebenarnya salah atau benar di dalam hal ini dan tidak menimbulkan ada kecurigaan bahwasannya ada permainan antara pengadilan Negeri dengan mafia Pak ya iya itu yang kita ambil dudukkan bersama pengadilan Negeri Medan masyarakat sama BPN dalam hal ini baru terbuka semua kita pun sebagai masyarakat atau sebagai aktivis di Sumatera Utara senang dalam hal untuk mediasi dan ini pun mediasi ini semua diatur di undang-undang jadi itulah kita sebagai dari lembaga pemantau pembangunan dan set republik Indonesia Joli Manaluesa baik terima kasih Pak Joli sihat-sihat selalu Pak Joli sampai jumpa demikian tadi saudara perbincangan kita dengan Joli Manaluesa